Selamat pagi pemirsa, seperti biasa, Veteran News Flash kembali hadir menyapa Anda dengan serangkaian informasi faktual dan terkini yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Veteran News Flash juga akan menyajikan laporan dengan mengangkat isu politik, seni, kuliner, hingga olahraga. Serta berbagai laporan menarik lainnya yang bisa menambah wawasan dan informasi Anda bersama saya Arsi dan saya Nendra, langsung saja menuju berita pertama dimulai dari fenomena politik kampus UPN Petran Yogyakarta. Mahasiswa adalah ujung tombak perubahan, oleh karena itu sudah seharusnya mahasiswa melek politik. Terkait hal ini, devisi UPN Petran Yogyakarta mengadakan ruang diskusi yang terbuka untuk seluruh mahasiswa dan akademisi yang berada di daerah Yogyakarta. Badan eksekutif mahasiswa fisif UPN Petran Yogyakarta kembali menyelenggarakan diskusi GII, kedua yang berlangsung di ruang seminar fisif UPN Petran Yogyakarta. Acara yang berlangsung pada Sabtu 26 Oktober 2024 ini mengusung tema GIE, Pemuda, Demokrasi, dan Tantangan Masa Kini. Diskusi ini dihadiri oleh mahasiswa serta akademisi dari berbagai fakultas serta kampus di Yogyakarta. Iqbal Holidin, peneliti dari Perludem dan Renggo, ketua BEM Fisif UPN Petran Yogyakarta 2007, hadir sebagai benara sumber dalam acara tersebut. Bahasan fokus mengenai perjuangan dan kegigian Soho Gigi, aktivis yang menjadi ikon idealisme, aktivis mahasiswa. Lalu, hal-hal terkait peran pemuda dalam demokrasi juga menjadi topik penting yang dipahas. Ya, tujuan utama kita mau menyebarkan bagaimana Soho Gigi ini bisa menginspirasi mahasiswanya pada zaman dulu dengan cara-cara seperti bila film di forum diskusi seperti ini. Kita membuka lagi pandangan-pandangan Soho Gigi yang lama dan bisa diterapkan di zaman Genji sekarang. Para peserta aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait topik yang dibahas, sehingga menjadi acara yang berkesan. Kesannya, wow, keren banget. Ternyata teman-teman di sini juga pada kritis-kritis ya. Jadi kami mendapatkan ilmu yang baru yang mungkin kita sebagai, saya sendiri sebagai mahasiswa baru, saya nggak tahu tentang ilmu politik seperti itu dan yang di luar konteks pembelajaran kita. Jadi kesannya sangat menarik gitu sih, Mas. Acara ditutup dengan penyerahan pelakat kepada narasumber, serta sesi foto bersama. Saya Aryo Gemawang bersama kru yang bertugas melaporkan untuk UPN TV Jogja. Mirsa, itu tadi laporan berita pertama mengenai diskusi politik di kalangan mahasiswa. Ketapannya, jelas di Z seperti kelompok mahasiswa akan berperan aktif untuk melanjutkan dinamika politik Indonesia yang lebih maju di masa yang akan datang. Masih seputar politik di kalangan mahasiswa ya. Masih dan pemirsa, kali ini DPM KM UPN Petran Yogyakarta memberi wadah untuk para mahasiswa dan akademisi di wilayah Yogyakarta mengenai penting iwak para legislator munda dalam menunjukkan pahadilan sosial. Berhubung kebutuhan selanjutnya. Sabtu 26 Oktober 2024, Dewan Perwakilan Masiswa atau DPM KM UPN Petran Yogyakarta kembali menyelenggarakan sekolah legislasi kelima yang diselenggarakan di gedung laboratorium riset terpadu UPN Petran Yogyakarta. Anggota Komisi BDPR DDIY, Danang Wahyu Broto, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Alan Wardana, turut hadir sebagai narasumber. Dengan tema, Peran Legislator Muda dalam mewujudkan keadilan sosial, kedua narasumber menyoroti mengenai pentingnya peran mahasiswa sebagai legislator muda guna mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ketua Pelaksana Sekolah Legislasi menyampaikan alasan mengapa tema tersebut dipilih serta tujuan utama dari acara tersebut. Tujuan utamanya sama seperti korelasinya tentang pemilihan tema tadi, yaitu mewadai legislator-legislator muda ini dalam mengembangkan dan menambah wawasan tentang legislasi. Atau kan di dalam dunia politik ada trias politika. Nah, ini kita memberikan wadah untuk mengenal sejauh mana legislasi itu di dalam kehidupan nyata atau di dalam kehidupan yang nantinya setelah kita kuliah. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa serta akademisi dari berbagai kampus di Yogyakarta dan sekitarnya. Peserta tampak antusias mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab yang mana narasumber memberikan insight bagi mahasiswa mengenai legislasi di masa sekarang. Oke, kesannya yang pertama keren, asik, kemudian tempatnya oke, nyaman buat belajar, kemudian pematerinya cukup banyak tokoh-tokoh. Ya, salah-salah duanya memang dari tokoh yang memang cukup mumpuni untuk membawakan materi. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Acara yang berlangsung sejak pagi hari ini ditutup dengan penyerahan pelakat dan sertifikat kepada narasumber, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Saya Arya Gemawang, berserta kru yang bertugas melaporkan untuk UPN TV Jogja. Wah, ternyata mahasiswa juga mengikian dia yang cukup signifikan dalam hal mengujudkan keadilan sosial ya, pemirsa. Berita selanjutnya datang dari Gen B atau generasi baru Indonesia wilayah DIA berkolaborasi bersama dengan Bank Indonesia setelah 1%. Gen BIA menyelenggarakan webinar eksklusif yang merajuk karir dan mental health yang ditujukan untuk mahasiswa. Tujuan dari webinar ini ialah mempersembahkan pada para mahasiswa untuk menghadapi dunia karir di masa depan sehingga bisa terwujud work-life balance. Selasa 29 Oktober 2024, Generasi Baru Indonesia DIA bersama Bank Indonesia DIA menghadirkan webinar eksklusif gratis bersama 1% terkait cara mengelola stres dan menjaga kesehatan mental di tengah padatnya aktivitas. Tidak hanya itu, webinar ini juga menghadirkan bocoran terkait jalur pendaftaran di Bank Indonesia yang disampaikan langsung oleh pegawai Bank Indonesia. Webinar dengan tajuk Career Exploration and Mental Health ini diselenggarakan di kantor perwakilan BIDI. Kegiatan dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Dian Mening Tia Stuti selaku Kepala Tim Implementasi Kebijakan Kekda BIDI dan dihadiri oleh 200 mahasiswa generasi baru Indonesia DIA beserta 50 mahasiswa umum. Ya kita dari Gen BIDI 2024 pada kesempatan kali ini kita mengadakan kegiatan Gen B Career and Mental Health. Jadi ini adalah acara tentang mental health dan juga karir di Bank Indonesia dengan tujuan nantinya teman-teman bisa mengolah dirinya dan mempersiapkan diri di karir di masa depan sehingga nanti bisa mencapai work-life balance. Untuk pesan dan kesan sebenarnya acara ini persiapannya cukup lama karena kita juga sempat beberapa waktu molor. Tapi untuk persiapan hari acara itu yang benar-benar hektik banget. Cuman aku lumayan berkesan banget dan seneng banget karena akhirnya kita bisa mencapai target peserta yang kita mau. Dan kesan-kesan aku di acara Gen BIDI kali ini seru banget terus bermanfaat banget ilmunya terutama di usia-usia sekarang dimana lagi fokus ngejar karir dan buat mental health-nya itu juga penting banget. Seru banget. Thank you. Baik pemirsa laporan berikutnya akan membahas mengenai seni, kuliner, dan juga kreativitas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana tetap di Veteran News Flash. Terima kasih telah menonton. Aku dapet tiket gratis loh buat kita bertiga. Oke. Nara. Bajunya masih berantakan lagi. Nara. Kita harus gimana, Pa? Beb, 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 gue udah ngerti, Beb. Kita harus ngerti, langsung. Langsung bisa ganti HP. Loh. Beberan. Oke. Alah, alah kan. Aku ini masih senang itu. Coba bayangkan. Ini ketagihan. Jangan kalah terus. Jadi, apa? Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menyajikan berbagai macam jenis kuliner yang diminati oleh mahasiswa. Hadirnya berbagai macam kuliner ini membuat mahasiswa memiliki berbagai macam pilihan kuliner yang dapat dinikmati. Salah satunya adalah kedai pisau. Tempat makan ini merupakan tempat makan yang menyajikan berbagai macam makanan dari berbagai negara di Asia, yaitu India, Vietnam, Thailand, Korea, dan China. Panik puri pun menjadi salah satu menu makanan yang diminati oleh banyak pelanggan di kedai tersebut. Karena sebelumnya saya melihat ada peluang di Jogja. Sebelumnya ada banyak resto tapi cuma hanya menu satu negara aja. Misalkan kayak menu Vietnam, ya cuma Vietnam aja, Thailand, Thailand aja aja aja. Saya ingin memadukan banyak cita rasa negara di Asia. Ada tujuh negara di satu resto. Ada beberapa menu sih yang paling besar itu ada di Tomyam, Tomyam Noodle, Pho, ada Sichuan Dumpling, sama Anipuri. Kalau untuk bukanya kita dari operasionalnya dari jam setengah 4 sore sampai jam 1 pagi untuk weekday. Kalau untuk weekendnya dari jam setengah 4 sampai jam 2 pagi. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencoba? Dengan harga yang murah dan lama di kantong, kedai Pishow dapat menjadi pilihan makanan yang dapat Anda nikmati. Saya Amir Araisal Vigantara melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Wah, sangat kreatif dan inovatif ya. Dengan berbagai macam pilihan menu yang disajikan ternyata sangat menarik ya, Pemirsa. Saya jadi penasaran nih rasanya makanan panik puri yang khas dari India. Tapi Pemirsa, berbicara tentang kreatif dan inovatif, Medcraft atau Media Kreatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Yogyakarta sukses mengadakan acara pameran interaktif, di mana pada acara ini Medcraft berkolaborasi dengan DISDIKPORA, yaitu Denas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta UMKM binaannya. Media Kreatif atau Medcraft UPN Veteran Yogyakarta menyelenggarakan event pameran interaktif hasil kolaborasi DIKPORA dan UMKM binaannya. Acara yang berlokasi di Balkos Kompon ini berlangsung pada Minggu 27 Oktober 2024. Pameran ini menampilkan produk unggulan dari beberapa UMKM binaan DIKPORA serta karya desain komunikasi visual dari tim Medcraft UPN Veteran Yogyakarta. Acara diawali dengan sesi pelatihan yang diisi oleh CEO PT Inovasi Bersama Permata, Dama Yuninata. Dalam sesi tersebut, Dama menyampaikan materi tentang kewirausahaan kepada para peserta yang hadir. Peserta juga tampak antusias mengikuti pelatihan serta sesi tanya-jawab. Setelahnya, acara diisi dengan sesi pemaparan singkat mengenai produk dari UMKM binaan yang hadir. Para pelaku UMKM tampak antusias memperkenalkan produk dagangan masing-masing. Tak hanya itu, ada juga bud yang menjual barang seperti pernak pernik, fresh flower, hingga jasa seperti nail art dan temporary tattoo. Anissa Fitri selaku, ketua pelaksana, menyampaikan harapan dari kegiatan tersebut. Oke, harapannya itu buat teman-teman yang kelompok kewirausaha binaan dari Diktora itu bisa kebantu sama KSM Edcraft, pun KSM Edcraft bisa belajar dari medium atau medium ini. Oke, aku tertarik datang ke event ini karena ada tenan-tenan yang seru banget ya menurutku ya. Tadi ada yang Maktabak, ada lagi yang dari Ecoprint tadi. Terus, pokoknya menarik banget acaranya ini. Sama kesan-pesan dan pesanku buat acara ini seru banget ya. Karena bakal ada live musik juga, ada live DJ. Dan apa ya, seru banget lah tenannya. Tadi ada interaktif juga. Dari Yogyakarta, Aryo Gemawang melaporkan untuk Kupen TV Jogja. Acara pameran interaktifnya berjalan lancar dan antusiasme pengunjungnya juga luar biasa ya. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dan membahas mengenai berita faktual lainnya. Jangan kemana, tetap di Veteran Newspress. Hai, Ma. Hai, anak Mama udah pulang. Ma, tau gak sih? Aku kepilih jadi tim basket di sekolah lho. Wah, bagus dong. Mama, ngapain sih? Ma, Pa, aku dapet tiket gratis lho buat kita bertiga. Oke, oke. Nara, baginya masih berantakan lagi. Nara, kita harus gimana, Pa? Beb, Beb, aku udah ngerti, Beb. Awi, belanang ini langsung, langsung ganti apet lho. Perang, oke? Alah, alah, kan? Kwek ini mengetuk seneng itu. Coba bayang, kek, naik ketagihan. Jut kalah terus. Jadi, kaya apa, kwe? Kemudian, kek, naik ketagihan. Kaya apa, kaya apa. Tengah, kaya apa, kaya apa, kaya apa, kaya apa. Hihihi Bih, bis, bok bayang ke tau? Dilerini, woi. Orang apa gue masa depanmu. Woi, nge-game ke gue kan aku? Puih. Netik! Baik, kembali lagi bersama kami. Lanjut ke berita berikutnya. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta kembali berinovasi dengan meluncurkan program KKN-MBKM Bela Negara yang terintegrasi. Program ini bukan hanya sekedar kegiatan kuliah kerja nyata, tapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menggabdi kepada negara. Membuat jiwa kepemimpinan dan mengembangkan potensi diri di tengah masyarakat. Mulai ajaran Tahun Akademik 2024-2025, UPN Veteran Yogyakarta membuat skema kuliah kerja nyata baru, yaitu KKN Bela Negara yang merupakan bagian dari MBKM. Perbedaan KKN Bela Negara dengan KKN sebelumnya paling jelas terlihat dari rekognisi mata kuliah yang diambil. Apabila sebelumnya hanya 3 SKS untuk mata kuliah KKN, KKN Bela Negara mengakui 3 SKS mata kuliah KKN, 2 SKS mata kuliah implementasi nilai-nilai Bela Negara, 2 SKS mata kuliah komunikasi dan pembelajaran masyarakat, serta 2 SKS mata kuliah manajemen ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan insentif sebesar Rp898.500 per individu untuk membantu pelaksanaan program KKN. Kalau menurut saya sebagai perwakilan mahasiswa yang sudah melaksanakan KKN di periode 1, cukup membantu ya. Apalagi kemarin dari pengeluaran yang sudah kami keluarkan cukup banyak sehingga bisa membackup atau menalangi pengeluaran yang sudah terjadi. Mungkin sisanya kalau masih ada sisa itu bisa masuk ke kantong tambahan kami yang mungkin terima kasih juga kepada PN dan juga BNI gitu untuk bantuan dananya. Kalau menurut saya sebagai mahasiswa yang belum melaksanakan KKN, dana ini dapat membantu program kerja yang akan saya laksanakan nantinya. Terus kan selain dana untuk program kerja, banyak juga dana-dana yang keluar untuk keseharian dan lain-lain itu juga dapat dibantu dari dana yang didapatkan. Seperti itu aja, terima kasih. Keberhasilan pelaksanaan KKN ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan program pengabdian masyarakat yang melawan. Sehingga dapat menjadi edukasi generasi muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan bangsa. Berarti pada fasilitas yang dimiliki oleh Kampus UPN Veteran Yogyakarta. UPN Veteran Yogyakarta terus berbenah untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa. Salah satu bukti nyatanya adalah perpustakaan yang kini dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih dan koleksi buku yang terpahus diperbarui. Saat ini saya sedang berada di depan perpustakaan Kampus 1 UPN Veteran Yogyakarta. Kalian tahu gak sih fasilitas apa saja yang ada di perpustakaan Kampus 1? Penasaran? Yuk simak liputan selengkapnya. Perpustakaan Yosudarso berlokasi di bagian timur laut dari Rektorat UPN Veteran Yogyakarta. Perpustakaan ini terdiri dari dua lantai. Di lantai pertama terdapat lobi serta ruang koleksi umum. Lalu di lantai dua terdapat ruang referensi, ruang komputer, serta dilengkapi pula dengan toilet dan musola. Sobat UPN tidak perlu khawatir mengenai public space, karena baik di lantai satu maupun dua cukup banyak tempat yang nyaman untuk belajar, mengerjakan tugas, serta berdiskusi. Jadi menurut aku sendiri, karena aku baru ke sini pertama kali ini, menurut aku fasilitas dari perpustakaan UPN ini cukup nyaman banget, karena letaknya yang strategis di depan kampus, di depan Rektorat, yang view-nya tuh lumayan bagus ya, terus habis itu AC-nya juga dingin, terus Wi-Fi-nya juga kencang, terus buka sampai malam juga, dan nyaman buat nugas gitu. Terbantu sih, karena fasilitas di perpustakaan UPN juga cozy untuk belajar, terus referensi-referensi untuk skripsi juga banyak di situ, di OPEC ya kalau nggak salah ya. Nah, di tanggal 4 November 2024 nanti, rencananya akan ada Grand Opening Library Cafe di lantai dua perpustakaan loh. Jadi, nggak usah ribet keluar lagi nih kalau lapar melanda. Demikianlah liputan yang dapat saya sampaikan, saya, Divya Okarisma beserta kru yang bertugas melaporkan untuk UPN TV Jogja. Dengan berbagai fasilitas modern dan suasana yang nyaman, perpustakaan ini juga menjadi ruang belajar yang lebih ideal bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademiknya. Selain itu, diberikan fasilitas perpustakaan, UPN Veteran Yogyakarta juga memberikan fasilitas yang dinantikan oleh seluruh mahasiswa UPN, yaitu pembangunan lift. Setelah sekian lama dinantikan, Kampus UPN Veteran Yogyakarta terus berupaya meningkatkan fasilitasnya dengan membangun lift. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas sivitas akademika. Kebisingan pembangunan lift di Kampus 2 UPN Veteran Yogyakarta menjadi keluhan mahasiswa. Hal ini mengakibatkan proses belajar-mengajar menjadi terganggu. Suara bising dari proyek membangunan lift baru di Kampus 2 UPN Veteran Yogyakarta terus menjadi keluhan para mahasiswa. Dentingan palu, derung mesin, dan suara konstruksi lainnya yang seolah tak berhenti menggema di lingkungan kampus telah mengganggu kenyamanan dan konsentrasi mahasiswa dalam belajar. Namun, jika melihat dari sisi lain, hal ini merupakan dampak dari upaya pihak universitas untuk meningkatkan kenyamanan mahasiswa dalam melakukan mobilitas. Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswa atas gangguan yang dialami? Kalau menurut aku, agak sedikit mengganggu. Terutama waktu aku kelas sore itu di belakang, yang di gedung yang metalurgi itu, itu benar-benar berisik banget, sampai waktu itu dosennya harus kayak enggur keluargumu gitu, Kak. Jadi menurutku memang jam-jam untuk pembangunan lift itu kayak sangat mengganggu proses belajar gitu. Harapanku sih mungkin besok dari pihak kampus ngatur jadwal pembangunan lift lebih baik lagi. Mungkin di kelas sore sekitaran habis maghrib itu kan yang kelas malam itu kayak jauh lebih sedikit dibandingkan kayak kelas yang itu kan banyak banget yang kelas ya, Kak. Jadi ya mungkin besok lagi, mungkin ini kan karena liftnya juga mungkin masih lama banget jadinya diubah aja sih jadwalnya dilakuin pembangunannya di sore hari atau sampai malam hari gitu kan. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi nggak terganggu ya, soalnya emang pembangunan dimana-mana kan ada plus minusnya. Cuman pembangunan ini sangat saya dukung karena banyak kursinya buat kami sendiri para mahasiswa UKL. Makin singkatnya, saya harap pembangunannya berjalan secara lancar dan nantinya setelah liftnya berhasil dibangun, bakalan dimanfaatin dengan sebenar-benarnya aja. Saya Zahra Penisa bersama kru yang bertugas melaporkan. Dengan adanya fasilitas lift ini, kini mahasiswa akademika UPN Veteran Yogyakarta dapat mengakses seluruh area kampus dengan mudah dan nyaman. Terutama bagi penyandang disabilitas yang memerlukan lift tanpa harus menggunakan tangga. Baik pemirsa, laporan berikutnya kita akan membahas mengenai beberapa pertandingan olahraga yang pastinya pemirsa ketahui. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Veteran News Flash. Hai Ma! Hai anak mama udah pulang. Ma, tau gak sih? Aku kepilih jadi tim basket di sekolah loh. Wah, bagus dong. Mama ngapain sih? Ma, Pa, aku dapet tiket gratis loh buat kita bertiga. Oke, oke. Nara, bajunya masih berantakan lagi. Nara. Nara! Kita harus gimana, Pa? Wee, 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 gue udah ngerti, Beep. Awi, berapa ini? Langsung, so ganti hape, kalau begitu, apik-apik rang, ya? Alah alah akan, gue juga senangnya tak. Cuma bayangnya, ini gue ketagihan, dulu kalah terus. Jadi, apa apa? Oh, guey. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 But as I say, first of all, and that is what my players do always and what I do always. First, we look in the mirror what we do wrong. And the only thing what I can criticize the team for is missing the chances. That was, say, the main factor. But then, of course, yeah, it's clear and obvious. And the decision making by the refereeing today had a big impact on the score of this game. Okay, we're going to stop there. We're going to take a few questions for Carabao Club. Sangat luar biasa ya usaha yang sudah diberikan Eric Ten Hag kepada Club Manchester United. Namun, sangat disayangkan harus diganti agar dapat membawa perubahan ke jalur kemenangan lagi ke depannya ya, Ninder. Selanjutnya, beralih ke sepak bola yang ada di Yogyakarta, yaitu PSS Sleman yang diberitakan baru saja bertanding dengan Persita Tanggerang dengan skor 2-1. Sangat disayangkan, pertandingan kali ini PSS Sleman harus menelan pil pahit setelah takluk dari Persita Tanggerang. Dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga 1 kekalahan ini membuat posisi Super Elja semakin tertekan di papan bawah kelas men. PSS Sleman mengalami kekalahan menyakitkan dari Persita Tanggerang dengan skor 2-1 dalam pertandingan Liga 1 yang berlangsung pada 27 Oktober lalu. Pertandingan ini digelar di Stadion Manahan Solo dan menjadi tantangan berat bagi PSS yang kini terjebak di zona degradasi. Persita berhasil unggul cepat saat pertandingan baru bernyalan 2 menit. Gol pertama tercipta akibat kesalahan back PSS Ivan Nanda Pratama yang salah mengantisipasi sepakan Aji Kusuma sehingga bola masuk ke gawang sendiri. Penggulan Persita semakin kokoh setelah Javon Duseino mencetak gol kedua melalui tendangan bebas akurat pada menit ke-15. Membuat skor menjadi 2-0 sebelum turun minum. Memasuki babak kedua, PSS berusaha membangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Mereka mendapatkan kesempatan emas untuk memperkenalkan kepertinggalan melalui penalti setelah Sandro Sacco dilanggar di petak penalti. Sayangnya, eksekusi penalti Danilo Almeida melambung jauh di atas gawang. Gol yang ditunggu-tunggu oleh para pendukung PSS akhirnya tercipta pada menit ke-74 berkat tandukan Gustaf Foto Kantin setelah menerima umpan silang dari Dominikus Dion. Namun waktu yang tersisa tidak cukup untuk menyamakan kedudukan. Dengan hasil ini, PSS Lehman semakin terpuruk di posisi ke-17 kelas 9 dengan hanya 5 koin. Sementara Persita meraih kemenangan keempatnya musim ini dan naik ke posisi ke-8 dengan 14 koin. Ketelahan ini tentu akan menjadi bahan perbicaraan hangat di kalangan pendukung Laskar Semban. Namun, kita harus tetap mengikuti perkembangan PSS Lehman sebagai kebanggaan di masyarakat. Setelah membahas sepak bolaan, kita beralih membahas hasil MotoGP seri Thailand. Dalam pertarungan sengit di tengah hujan, Francesco Bagnaia berhasil keluar sebagai pemenang Thailand, mengungguli George Martin dan semakin memperkecil jarak poin di kelas 9 sementara MotoGP. Francesco Bagnaia berhasil meraih kemenangan dalam balapan MotoGP Thailand 2024 yang berlangsung di sirupi Muriram pada minggu 27 Oktober. Dalam kondisi lintasan yang basah, Bagnaia memulai balapan dari posisi terdepan dan berhasil mempertahankan keunggulannya setelah Jorge Martin yang sempat mengintin melebar di putaran awal. Jorge Martin yang finis di posisi kedua mengakui bahwa balapan kali ini sangat menantang. Setelah pergelangan posisi pertama pada lat kelima akibat insiden, Martin memilih untuk bermain aman demi menjaga posisinya di kelas 9. Sementara itu, Pedro Acosta menganggap di podium dengan menyertai balapan di posisi ketiga. Keberhasilan Bagnaia menambah ketegangan dalam persaingan gelar juara MotoGP 2024. Saat ini, selisih poin antara Bagnaia dan Martin hanya 17 poin, menjelang dua seri terakhir di Malaysia dan Valencia. Mark West mengalami nasib kurang beruntung dengan terjatuh saat berusaha mengejar posisi teratas, mengakhiri balapan di posisi keempat. Dengan hasil ini, persaingan menuju gelar juara dunia semakin ketat. Bagnaia menunjukkan performa yang solid dan setiap menghadapi tantangan berikutnya di servis Kepang pada 3 November mendatang. Apakah Martin dapat mempertahankan posisinya sebagai komitif kelas men? Kita tunggu saja, si selanjutnya di MotoGP Malaysia. Balapan MotoGP Thailand 2024 menjanjikan drama yang luar biasa dengan berbagai insiden dan pergantian posisi. Kemendangan Bagnaia menjadi puncak dari aksi menegangkan yang membuat para pemoto GP tidak bisa berkedip ya, Nendra. Baik pemirsa, itu tadi rangkaian berita dan informasi yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bisa menambah kelewasan kita. Tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda di rumah. Sampai jumpa lagi di Veperan News Flash minggu depan. Saya Arsi. Dan saya Nendra. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas kami cendur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku dapat tiket gratis loh, buat kita bertiga. Oke. Nara. Baginya masih berantakan lagi. Nara. Kita harus gimana, Pak? Bapak, 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 Bapak. Kita harus berantakan lagi. Langsung. Kita harus berantakan lagi. Bapak, Bapak. Alah, alah, Kang. Saya ingat itu senang itu. Coba bayangkan. Saya ketakjian. Saya kalah terus. Jadi, saya apa? Bapak, Bapak. Yang ketakjian. Sayaink letsbahan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.